Anda kembali di Peramtam News Pemirsa, saya akan mengajakkan Anda untuk bergabung bersama dengan Rifai Pamuni dari studio di Metro TV untuk menyimak data dan juga fakta ancaman banjir DKI Jakarta. Rifai. Ya Rory Asyari, saya akan tunjukkan beberapa fakta dan juga data dari segi pencegahan dari perspektif infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta yang bekerjasama tentunya dengan pemerintah pusat di mana hal ini didasari bahwa dalam puncak volume debit banjir bisa mencapai 700 liter per detik di masa-masa puncak dari siklus banjir di DKI Jakarta. Tentunya hal ini terus juga harus diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya memiliki beberapa data yang kami himpun bersama dengan media research center dari berbagai sumber yang kemudian diolah. Setidaknya ada 4 hal utama yang kini tengah dikerjakan dalam jangka panjang dan juga jangka pendek oleh pemerintah DKI Jakarta. Di poin yang pertama, 35 km bentangan dari Tanggul Laut Raksasa atau yang juga saat ini dikenal dengan istilah Giant Sea Wall nanti akan saya tunjukkan beberapa detail dari struktur teknisnya. Lalu kemudian perbaikan atau normalisasi dari 1085 saluran penghubung yang terkoneksi dengan 13 aliran sungai yang besar dan berada di wilayah DKI Jakarta. Normalisasi ini juga masuk dalam tataran jangka panjang yang harus diselesaikan oleh pemerintah DKI Jakarta dan saat ini progresnya bisa dikatakan cukup baik. Lalu kemudian dalam jangka pendek atau tataran waktu di antara 2016 hingga 2017 pencapaian dari pemerintah DKI Jakarta yang ditargetkan ada pengurukan sedimentasi dari 13 aliran sungai besar bersama dengan waduk dan juga pembuatan beberapa waduk. Yang terakhir adalah penambahan dan optimalisasi keberadaan pompa yang berada di sejumlah wilayah rawan banjir di DKI Jakarta. Seperti kita ketahui ada lebih dari 15 kecamatan lalu 34 kelurahan di wilayah DKI Jakarta yang disebut-sebut wilayah rawan banjir. Lalu di slide berikutnya saya akan tunjukkan beberapa grafis tiga dimensi yang bisa menunjukkan secara sederhana kepada pemirsa dan juga kepada Rory Asyari bagaimana sebenarnya normalisasi sungai pesanggerahan Angke dan juga Sunter yang disebut sebagai PAS biayanya mencapai 600 miliar rupiah dan saat ini sudah berjalan. Lalu kemudian di slide berikutnya ini terkait dengan pengerukan yang tadi sudah saya sebutkan ini terus dilakukan. Hingga Desember 2015 dilakukan oleh kontraktor swasta dan terus akan dilanjutkan hingga Maret 2016 oleh Kementerian PU dan juga bekerjasama dengan dinas terkait di Pemda DKI Jakarta. Biayanya mencapai 1,6 triliun rupiah dan ada 13 sungai yang menjadi perhatian di dalamnya. Dan yang berikutnya adalah yang terkait dengan Giant Sea Wall. Ini terlebih dahulu harus melewati prosedur reklamasi pesisir yang berada di wilayah utara Jakarta. Menelan biaya sebesar 3,5 triliun rupiah luasnya mencapai 2.700 hektare dengan lebar 1,5 kilometer. Setelah ini terus dilakukan terkait dengan bagaimana kondisi lingkungan di wilayah Jakarta Utara. Lalu bisa memperhatikan terkait dengan proyek atau megaproyek infrastruktur dari Tanggur Raksasa yang diprediksi menelan biaya dalam 3 tahap A, B dan juga C dari angka 50 hingga 500 triliun rupiah. Ini adalah kerjasama tentunya antara Kementerian Pusat dan juga APBD dari pemerintah DKI Jakarta. Panjangnya bentangan ini mulai dari Bekasi di timur dari DKI Jakarta hingga di barat Jakarta di wilayah Tangerang bisa mencapai 35 kilometer dan targetnya pada 2024. Komitmen yang besar tentunya dinantikan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk kemudian mencapai target-target ini ini tentunya bisa menjadi pertanyaan yang menarik kepada Basuki Cahaya Punama Gubernur DKI Jakarta. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Rodi Asyari.